Six Fans Constable Gate belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini sebelumnya. Pihak lain membunuh seekor bayu saat mereka mengobrol dan tertawa, dan mereka tidak bisa melawan. Sarannya lumayan. Mungkin kau bisa mencoba dan melihat apakah busur yang kuat ini bisa membunuhku. Ningki tersenyum. Kalian semua, mundur. Ouyang desudah membuat keputusan. Ia tahu, kalau berani memberi perintah melepaskan anak panah, pasti ia akan langsung dibunuh di tempat, tidak peduli pihak yang dilawannya mati atau tidak. Pak, jangan melanggar perintahku. Mundurlah segera. Jika ada yang tidak mundur, aku akan mengira dia ingin membunuhku. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku pasti akan membalas dendam padanya. Ouyang desudah berkata dengan marah. Ketika bawahan Ouyang desudah mendengar ini, mereka saling memandang dan menyingkirkan busur mereka. Kemudian, mereka mengikuti bayu dan mundur keluar dari lembah. Namun, mereka tidak mundur terlalu jauh. Sebaliknya, mereka bersembunyi beberapa mil jauhnya dari lembah. Kemudian, selusin dari mereka turun gunung, mungkin untuk mendapatkan bala bantuan. Tuan, bawahan saya sudah meninggalkan tempat ini. Mari kita bicara baik-baik. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara kita. Ouyang desudah tersenyum. Ekspresi gutianya sedikit berubah. Memang tidak ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara Ouyang desudah dan pihak lain, tetapi dia dan Zantai Qingyin memiliki perseteruan darah, dan pihak lain jelas mengenal Zantai Qingyin. Dia berada dalam situasi yang buruk. Tuan muda Ning, mereka berdua bukan orang baik. Bunuh saja mereka. Zantai Qingyin menyarankan. Sayalah yang menangkap mereka. Terserah saya untuk memutuskan apakah akan membunuh mereka atau tidak. Ningki melirik Zantai Qingyin. Zantai Qingyin menganggup pelan. Dia tidak merasa tidak senang. Ouyang desudah, berapa banyak makanan yang kamu kirim ke Raja Utara setiap tahun? Ningki tersenyum. Tuan muda Ning, ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Ibu kota memiliki kesepakatan dengan Raja Utara, dan saya hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan makanan. Ouyang desudah menjelaskan dengan cepat. Siapa? Ningki tersenyum tipis. Itu Guru Besartong. Ouyang deragu-ragu sejenak lalu berkata dengan lembut. Guru Besartong. Keterkejutan melintas di mata Zantai Qingyin, dan dia segera berkata kepada Ningki dengan suara rendah. Tuan muda Ning, Guru Besartong adalah tokoh yang kuat di dinasti Tianluo di wilayah Laut Pegunungan. Dia sendiri adalah ahli inti emas. Jika dia bekerja sama dengan klan iblis, maka jumlah makanan yang dikirim setiap tahun akan tak terhitung. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak tahu kebenaran masalah ini. Hanya Guru Besartong yang tahu berapa banyak makanan darah yang dikirim. Mungkin jumlahnya tidak banyak, dan semua orang itu adalah orang jahat. Itu bukan masalah besar bahkan jika Anda memberikannya kepada setan. Ouyang de cepat-cepat berkata. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa mereka semua orang jahat? Apakah semua orang melewati tanganmu? Ningki tersenyum tipis. Aku, Ouyang de tertegun. Dan kau bilang dia iblis. Ningki menunjuk Zantai Qingyin. Dengan satu pikiran, mayat berbaju zirah perunggu itu langsung menghancurkan kepala Ouyang de. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia meninggal. Gutianya dan yang lainnya terkejut. Bahkan Tuan Mudalin dan yang lainnya menatap Ningki dengan sedikit ketakutan. Mereka tidak menyangka Ningki akan bersikap tegas. Seorang wakil kepala keluarga seribu yang bermartabat terbunuh begitu saja. Tuan Mudaning, saya tidak mengenal Raja Utara, dan saya tidak pernah berpartisipasi dalam pengangkutan makanan berdarah. Gutianya segera mengungkapkan posisinya. Dia pernah mendengar tentang hal-hal yang dilakukan Ouyang de setiap hari. Jika hal semacam ini terbongkar, dampaknya akan sangat besar. Namun, dalam rentang tertentu, itu adalah aturan tak tertulis yang disetujui semua orang secara diam-diam. Bukan hanya sekte penahan ilahi enam kipas yang berdagang dengan klan iblis, tetapi beberapa sekte dan keluarga biasa kurang lebih turut serta dalam transaksi serupa. Kau baru saja berpikir untuk mengenal Raja Utara, dan sekarang kau menarik garis yang jelas dengannya. Ningki tersenyum. Wajah Gutianya menunjukkan sedikit rasa malu. Raja Utara adalah seorang ahli pembentukan pondasi. Aku hanya ingin mengenalnya karena aku ingin meminta sedikit pengetahuan tentang kultifasi. Aku tidak berniat berpartisipasi dalam perdagangan makanan berdarah. Tuan Mudaning, orang ini membiarkan cucunya melakukan pembunuhan di mana-mana dan melukai gadis-gadis tak berdosa. Dia juga bukan orang baik. Zantai King Yin mengingatkan. Nona muda, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang tindakan cucuku. Jika dia benar-benar melakukan hal yang buruk, aku hanya perlu kembali ke Ancient Pool Manor untuk menebus kesalahannya kepada keluarga korban. Kata Gutianya. Tidak ada alasan bagimu untuk hanya mengetahui sifat cucumu sekarang, kan? Ku dengar tangan bulanmu perlu menghisap darah segar. Aku ingin tahu sihir macam apa itu. Ningki tersenyum. Sambil berbicara, dia melirik tangan kanan Gutianya. Yinki mengelilinginya dan wajah hantu muncul. Gutianya sendiri mungkin tidak dapat merasakan atau melihat keberadaan wajah hantu itu, tetapi setelah Ningki mengaktifkan mata surgawinya, dia dapat melihatnya dengan jelas. Ekspresi Gutianya sedikit berubah, lalu dia tersenyum malu. Itu hanya tangan bulan biasa. Itu benar-benar tidak penting dan tidak layak disebut. Jika Tuan Mudaning ingin mempelajarinya, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Namun, yang asli ada di istana dan bukan milikku. Tuan Mudaning, dia ingin menipumu agar pergi ke Istana Kolam Kuno. Dari apa yang aku tahu, Istana Kolam Kuno penuh dengan jebakan. Bahkan seorang ahli pembentukan fondasi mungkin tidak bisa lolos begitu saja. Kata Zantai Kingin. Tuan Mudaning, jangan salah paham. Beraninya aku menyerang murid dari lembaga Black Jade. Gutianya tersenyum malu. Lupakan saja, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Karena kamu tidak membawa tangan bulan, aku tidak akan mempelajarinya. Ningki menggelengkan kepalanya. Puci. Leher Gutianya langsung remuk. Matanya melotot saat menatap tajam ke arah Ningki. Kau tidak akan mati dengan baik. Ningki tersenyum dan melirik tangan kanan Gutianya. Setelah dia meninggal, asap hitam tiba-tiba keluar dari tangan kanannya, berubah menjadi banyak wanita cantik. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Sosok-sosok wanita ini seperti ilusi. Mereka berdiri di depan Ningki dengan ekspresi kosong. Yang termuda tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, dan yang tertua baru berusia 17 atau 18 tahun. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Gutianya, seperti cucunya, telah membunuh banyak wanita muda. Sangat mungkin ia melakukannya untuk mengembangkan Tai Yin Hen. Bahkan cucunya mungkin telah menjadi pemerkosa karena ia telah mengembangkan seni bela diri ini. Adapun apakah Gutianya seperti cucunya dan menyakiti kepolosan wanita-wanita ini, tidak diketahui. Mengapa tiba-tiba menjadi dingin? Ekspresi zantai King Yin berubah. Dia merasakan hawa dingin di kulitnya. Tuan Muda Lin dan yang lainnya juga tampaknya telah menyadarinya. Mereka melihat sekeliling, tetapi teknik mata surgawi mereka hanya pada tingkat paling dasar. Tentu saja, mereka tidak dapat melihat hantu yang berdiri di sekitar mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah beberapa saat kebingungan, jiwa ratusan wanita itu kembali sadar. Dengan rasa terima kasih di wajah mereka, mereka membungkuk ke arah Ningki. Kemudian, mereka perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Lembah yang rame itu kembali kosong. Namun pada akhirnya, ada empat wanita yang tidak menghilang. Aura di tubuh mereka adalah yang paling dingin dan paling pekat. Mereka menatap Ningki dengan iba. Kemudian, mereka tiba-tiba berubah menjadi cahaya redup dan memasuki tangan kanan Ningki. Sesekali, wajah-wajah hantu akan muncul, tetapi wajah-wajah hantu itu tidak lagi ganas. Sebaliknya, mereka bahagia dan gembira. 4352 Tidak dingin lagi. Aneh sekali. Zantai Kingin bergumam pelan. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Orang-orang dari Sekte 6 Kipas belum pergi. Ayo kita ubah jalan dan turun gunung. Ningki meliriknya dan tersenyum. Mengenai empat wanita yang mungkin telah berubah menjadi hantu, ada beberapa hal yang tidak dapat ia ungkapkan di depan Zantai Kingin dan yang lainnya. Tuan Mudalin dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Setelah beberapa jam, para polisi dari Sekte Polisi 6 Kipas muncul kembali di lembah. Beberapa Baihu menatap tiga mayat di tanah dengan ekspresi rumit. Wakil seribu rumah tangga sudah meninggal. Gutianya juga meninggal. Bahkan Baihu Zhou juga meninggal. Bagaimana kita harus melaporkannya? Kata seorang Baihu dengan wajah pucat. Kami hanya bisa melaporkannya sebagaimana adanya, kata Baihu lainnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membawa tiga mayat dan meninggalkan pegunungan seribu iblis. Pada saat yang sama, mereka melaporkan berita itu kepada atasan mereka. Ibu kota. Kediaman Guru Besartong. Guru Besartong yang murung menerima kabar. Kabar ini membuat ekspresinya semakin muram. Komandan Zhao Yujiang dari Sekte Prajurit 6 Kipas duduk di bawah Guru Besartong. Dia tidak berekspresi. Pada saat ini, seribu rumah tangga setengah berlutut di depan keduanya. Kamu mengatakan pemuda itu mungkin murid Akademi Black Jade. Guru Besartong terdiam beberapa saat sebelum berbicara perlahan. Melapor kepada Guru Besartong, para polisi yang hadir di sana bermaksud menangkap iblis wanita dari Sekte Heavenshot, Zantai Qingyin. Dia mengatakan bahwa pemuda itu berasal dari Akademi Black Jade. Mengenai identitasnya, kami belum memiliki bukti apapun saat ini. Seribu rumah tangga berkata dengan lembut. Sekte 6 Kipas tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah seseorang adalah murid Akademi Black Jade. Bahkan Kaisar Dinasti Tianluo pun tidak dapat melakukannya. Saya mengerti. Anda bisa pergi. Guru Besartong mengangguk ringan. Seribu rumah tangga mula-mula memberi hormat kepadanya sebelum memberi hormat kepada Zhao Yu Jiang dan meninggalkan Aula dengan hormat. Komandan Zhao, apa pendapatmu tentang ini? Guru Besartong memandang Zhao Yu Jiang. Zhao Yu Jiang berkata dengan suara pelan, menurut informasi di bawah, basis kultivasi pemuda itu sangat tinggi, mungkin seorang kultivator tahap pembentukan fondasi. Dia juga memiliki dua pengawal di sisinya yang juga sangat kuat. Ada kemungkinan 80-90% bahwa dia adalah murid Akademi Black Jade. Jika memang begitu, bukankah itu berarti kita tidak bisa menghentikannya untuk mencampuri urusan kita dengan ras iblis? Kata Guru Besartong dengan ringan. Zhao Yu Jiang mengangguk pelan. Sebelum kita memastikan identitasnya, saya rasa Guru Besar tidak boleh bertindak gegabuh. Tidak ada salahnya menanyakan hal ini kepada Putra Mahkota. Saya mengerti. Guru Besartong mengangguk ringan. Melihat ini, Zhao Yu Jiang berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia meninggalkan kediaman Guru Besartong, beberapa sosok muncul di belakangnya. Berikan perintahku. Cari tahu keberadaan kultifator muda dari Foundation Establishment itu. Jika kau menemukannya, ikuti dia secara rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu keberadaannya. Zhao Yu Jiang berkata dengan ringan. Ya. Baiklah, ini bukan lagi pegunungan miriat demon. Mari kita berpisah di sini. Di kaki gunung, Ningki tersenyum pada Zantai King Yin dan Tuan Mudalin. Wajah Tuan Mudalin menunjukkan sedikit kengganan. Tuan Mudaning, Sekte Master Surgawi selalu bertekad untuk membasmi iblis. Jika Tuan Mudaning sedang senggang, Anda harus datang mengunjungi Sekte Master Surgawi. Tuan akan sangat senang bertukar pikiran dengan Tuan Mudaning. Tentu saja. Ningki tersenyum. Kalau begitu, sudah diputuskan. Nama lengkapku Linlonggan. Sekte Master Surgawi berada di Gunung Puhua, di utara wilayah Laut Gunung. Aku berharap dapat bertemu Tuan Mudaning lagi. Linlonggan berkata dengan tulus. Setelah mengatakan ini, dia segera pergi bersama adik-adiknya. Bagaimanapun, seorang anggota tingkat tinggi dari Sekte Dewa Nam Kipas telah meninggal. Jika mereka tidak meninggalkan dinasti Tianluo sesegera mungkin, mereka takut Sekte Dewa Nam Kipas akan membuat mereka tetap tinggal. Mengapa kamu tidak pergi? Ningki memandang Zantai King Yin. Kali ini aku akan meninggalkan Gunung untuk berlatih. Aku baru bisa kembali setelah setengah tahun lagi. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Zantai King Yin berkata tanpa malu-malu. Kau telah menyinggung Sekte Prajurit Dewa Nam Kipas. Bahkan jika belum waktunya, Sekte itu tidak akan bersikap kaku untuk tidak mengizinkanmu kembali. Ningki tersenyum. Latihan adalah latihan. Jika Anda kembali saat ada bahaya, Anda tidak akan bisa mencapai hasil latihan. Kata Zantai King Yin. Kamu tidak harus mengikutiku. Ningki tersenyum tipis. Kamu masih sangat muda dan kultifasimu sangat kuat. Aku bisa belajar banyak dengan mengikutimu. Meskipun aku tidak tahu kemana kamu pergi, tidak nyaman bagimu untuk berada di sampingku sendirian. Itu terlalu mencolok. Aku bisa berpura-pura menjadi adikmu. Kata Zantai King Yin. Kalau begitu, pelayan. Ningki tersenyum. Apa? Zantai King Yin sedikit tertegun. Jika kau berpura-pura menjadi pelayanku, aku bisa mengizinkanmu mengikutiku. Apa kau akan mempertimbangkannya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengira Zantai King Yin sudah terkenal di usia muda dan kultifasinya tidak rendah. Dia mengira dia pasti sombong. Tanpa diduga, Zantai King Yin tertegun beberapa saat sebelum dia langsung mengangguk. Tentu, aku akan berpura-pura menjadi pelayanmu. Prefektur Sishui. Ningki mengenakan jubah putih yang pas, diikuti oleh Zantai King Yin yang berpakaian seperti pelayan. Kombinasi seperti itu menarik perhatian banyak pejalan kaki. Baik Ningki maupun Zantai King Yin, keduanya sangat tampan. Meskipun Zantai King Yin berpakaian seperti pelayan dan sedikit mengubah penampilannya, penampilannya tetap menarik hormon pria. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar menginginkan tangan Yin ekstrim itu? Yang lain tidak tahu, tapi guruku pernah mengatakan kepadaku bahwa tangan Yin ekstrim milik putihannya lebih kejam daripada beberapa metode di jalan iblis. Zantai King Yin berjalan di belakang Ningki dan berkata dengan lembut. Karena Ancient Pool Villa juga ada di sini, mari kita luangkan waktu untuk pergi dan melihat-lihat. Tidak ada metode yang kejam di dunia ini, yang ada hanya orang-orang yang kejam. Ningki tersenyum tipis tanpa menoleh. Tidak ada metode yang kejam, yang ada hanya orang yang kejam. Zantai King Yin tampak mengerti namun tidak benar-benar mengerti. Setelah menuruni pegunungan seribu iblis, mereka tidak jauh dari prefektur Sishui. Ningki dan Zantai King Yin hanya menghabiskan beberapa hari untuk sampai di sini. Villa kolam kuno berada di prefektur Sishui, dan merupakan kekuatan nomor satu di prefektur Sishui, kedua setelah sekte Super Constable 6 penggemar. Hadiah klan Namong semakin lama semakin tinggi. 200 ribu tael. Cek cek, kalau aku bisa menemukan nona muda klan Namong, bukankah aku akan menjadi kaya? Sayang sekali nona Namong sudah menghilang selama setengah bulan, dan masih belum ada jejaknya. Bahkan, sekte Super Polisi 6 penggemar tidak menemukan petunjuk apapun. Itu wajar saja. Cucu senior Gu dibunuh oleh iblis kecil itu. Komandan sekte Super Polisi 6 kipas, Ouyangde, telah membawa orang untuk mencari iblis kecil itu. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membantu klan Namong menemukannya? Jika itu adalah cabang utama klan Namong, tidak apa-apa. Klan Namong prefektur Sishui hanyalah cabang kecil, dan ketua klan hanyalah seorang kultifator pembentukan fondasi tahap awal. Pentingnya masalah ini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan masalah senior Gu. Kedua kultifator itu berbicara saat berjalan melewati Ningki. Menurutku, kemungkinan besar dia ada di vila kolam renang kuno itu. Setelah Zantai King Yin mendengar percakapan kedua kultifator itu, sedikit ejekan melintas di matanya. 4.353 Kemungkinan besar di istana Gucci. Ningki memandang Zantai King Yin. Kemungkinan besar di Gucci Manor. Guti Anya dan Ouyangde memiliki hubungan dekat. Saya yakin keluarga Namong telah mencari di sebagian besar tempat, tetapi mereka tidak pernah memasuki Gucci Manor. Kata Zantai King Yin. Ningki menganggup pelan. Prefektur Sisui tidak jauh dari kota Jinling. Karena dia ada di sini, dia mungkin akan tinggal selama beberapa hari. Carilah penginapan terlebih dahulu. Akan lebih baik jika penginapan itu dekat dengan Gucci Manor. Kata Ningki. Ya, Tuan Muda. Zantai King Yin kembali mendalami karakternya. Tidak jauh dari sana, beberapa polisi dari enam prajurit Dewa Kipas yang lewat melirik mereka berdua, tetapi mereka tidak mengenali Zantai King Yin. Mungkin dalam hati mereka, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa iblis kecil itu suatu hari akan berubah menjadi seorang gadis pelayan. Mereka meminta dua kamar di penginapan. Kamar Zantai King Yin berada di sebelah kamar Ningki. Setelah kembali ke kamarnya, Ningki melihat lengan kanannya. Kamu bisa keluar sekarang. Empat wajah hantu muncul, lalu berubah menjadi cahaya dan mendarat di depan Ningki. Empat gadis yang tampak berusia 13 hingga 18 tahun muncul. Bagaimana aku menyapa Anda? Ningki tersenyum. Keempat wanita itu saling memandang, lalu sedikit kebingungan muncul di wajah mereka. Salah satu dari mereka, yang tampak paling tua dan seperti kakak perempuan, berkata dengan suara rendah, Tuan muda, setelah kami meninggal, kami dipenjara oleh gutianya. Kami tidak dapat mengingat nama kami saat kami masih hidup. Kamu tidak ingat nama kalian saat kamu masih hidup. Keempat gadis itu mengangguk serempak. Bagaimana dengan kenangan lainnya saat kamu masih hidup? Keempat gadis itu menggelengkan kepala. Ningki mendesah pelan. Kalau begitu, kamu akan dipanggil musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Terima kasih, Tuan muda, karena telah memberi kami nama. Keempat gadis itu tersenyum gembira. Setelah mereka menjadi hantu, mereka tampaknya terlahir dengan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Alam bawah sadar mereka memberitahu mereka bahwa mengikuti Ningki adalah satu-satunya pilihan mereka. Selain itu, aura Ningki membuat mereka merasa sangat nyaman. Sekarang setelah Ningki memberi mereka nama, itu berarti dia tidak akan mengusir mereka dengan mudah. Nama-nama Spring, Summer, Autumn, dan Inter disusun berdasarkan usia. Inter adalah yang termuda, baru berusia 13 atau 14 tahun. Namun, auranya lebih kuat daripada Spring, Summer, dan Autumn. Dia mungkin setara dengan seorang kultifator manusia di level 3 atau 4 Ki Revinemen. Tiga gadis lainnya berada di sekitar level 1 atau 2 Ki Revinemen. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Gutianya? Ningki tersenyum. Ekspresi keempat wanita itu sedikit berubah seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Spring berkata dengan tenang, Gutianya adalah orang yang hina. Tangan bulan yang dia kembangkan memungkinkan dia untuk terus menyiksa wanita yang dia bunuh, menjebak mereka di tangannya untuk digunakannya. Jika orang yang dia bunuh adalah seorang pria, tidak akan ada fenomena lain. Setiap bulan, dia harus membunuh setidaknya dua wanita. Beberapa jiwa wanita tidak dapat menahan siksaan dan akan langsung menghilang. Selain itu, wanita yang dia bunuh harus perawan. Harus perawan. Ekspresi Ningki menjadi gelap. Zantai Kingin pernah berkata bahwa Gutianya telah menjadi terkenal lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar dia telah memperoleh tangan bulan saat itu. Selama kurun waktu ini, jumlah perawan yang telah dia bunuh mungkin tak terhitung banyaknya, dan bahkan lebih banyak dari jumlah hantu yang mereka lihat sebelumnya karena sebagian dari mereka telah bubar. Ningki menghela nafas. Dia mati terlalu mudah. Tuan muda, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Selama Gutianya meninggal, kami sudah sangat bersyukur. Saya yakin saudari-saudari lainnya juga bisa meninggal dengan tenang. Musim semi yang menenangkan. Kudengar cucunya adalah seorang pemerkosa. Dia seharusnya juga mengolah Tai Yin Hen. Kenapa dia tidak perawan? Ningki bertanya lagi. Gutianya telah mengajarkan cucunya bahwa jika dia bukan perawan, dia akan membutuhkan dua kali lipat jumlah hantu untuk mencapai efek yang sama. Oleh karena itu, cucunya harus membunuh empat wanita setiap bulan. Xia berkata dengan lembut. Zantai kingin membunuhnya, dan itu dapat dianggap sebagai menyingkirkan momok bagi rakyat. Ningki mencibir. Jika orang ini dibiarkan hidup hingga 70 atau 80 tahun, bukankah dia harus membunuh ribuan wanita tak berdosa? Dia berhenti sebentar. Apakah nona muda dari klan Namong yang hilang itu ada di Istana Gucci? Masih ada tujuh atau delapan wanita yang dipenjara di Gucci Manor. Gutianya tidak bisa menyerap terlalu banyak hantu sekaligus, jadi dia akan menyiagakan beberapa wanita sepanjang tahun. Kata musim semi. Ningki mengangguk sedikit. Tuan muda, tanganmu sangat nyaman. Bolehkah aku masuk dan tidur? Kata si bungsu. Dong, dengan sedikit malu. Dong, Tuan muda bertanya. Cun, Xia, dan Kiyu menatap Dong, sedikit mengernyit. Dong menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Nyaman. Tinggal dalam tubuh seorang kultifator inti emas, yang dipenuhi energi spiritual, bagaimana mungkin itu tidak nyaman. Dong, Dong, Dong. Ada ketukan di pintu. Ningki tersenyum. Ayo naik. Cun, Xia, Kiyu, dan Dong saling berpandangan, lalu berubah menjadi cahaya redup dan memasuki lengan Ningki. Membuka pintu, Zantai Kingin berkata dengan ekspresi serius, Tadi aku melihat sekelompok orang dari jendela, dan pemimpinnya adalah salah satu kianhu dari komando Sishui, Namong Muksi. Dia adalah murid dari Master Sekte Klan Haoran, Yue Yunfeng. Ketika pelindung komando Sishui Pensiun, dia adalah salah satu orang yang paling mungkin menjadi pelindung komando Sishui. Menurutmu, apakah dia kesini untuk Ouyangde atau Klan Namong? Ningki tersenyum. Kematian Ouyangde tidak bisa disembunyikan. Dia mungkin ada di sini karena dua alasan, karena Ouyangde adalah salah satu wakil kianhu di bawah Namong Muksi. Kata Zantai Kingin. Aku berencana pergi ke Klan Namong untuk menerima misi. Jika kau takut dikenali oleh Namong Muksi, tunggulah aku di penginapan. Ningki tersenyum. Namong Muksi mungkin tidak akan pergi ke Klan Namong. Bahkan jika dia melihatku, dia tidak akan berpikir bahwa aku menyamar sebagai pelayan orang lain. Aku akan pergi bersamamu. Zantai Kingin berpikir beberapa saat dan berkata, Klan Namong. Namong Hautian mengerutkan kening. Istrinya duduk di sampingnya, matanya sedikit merah, dan jelas terlihat bahwa dia baru saja menangis. Klan Namong memiliki total tujuh cabang, dan para tetua dari enam cabang lainnya juga hadir. Tingkat kultifasi para tetua ini berkisar dari tingkat pertama hingga tingkat keempat dari alam pemurnian Ki. Di Aula, ada lebih dari sepuluh kultifator. Para kultifator ini berpakaian berbeda, dan mereka memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Namun, di depan Namong Hautian, mereka masih mempertahankan tingkat keheningan tertentu. Semuanya, putriku telah hilang selama lima belas hari. Jika kalian punya petunjuk, atau jika kalian bisa menemukan putriku, aku akan memberimu dua ratus ribu tael emas murni. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Namong Hautian berkata perlahan. Jangan khawatir, kepala klan Namong. Meskipun tingkat kultifasi kami tidak tinggi, kami punya cara sendiri di prefektur Sishui. Tidak sulit untuk menemukan seseorang. Seorang pria kuat berkata dengan keras. Dia adalah seorang kultifator di tingkat kedelapan alam pemurnian Qi, dan dia mengendalikan sebuah geng di prefektur Sishui. Dia juga memiliki beberapa koneksi dengan sekte penahan Dewa Nam Kipas, jadi ketika dia mengatakan ini, dia sangat percaya diri. Para petani lainnya pun turut berjanji. Namun, ekspresi Namong Hautian masih serius. Dia sudah memasang harga hadiah selama berhari-hari, tetapi masih belum ada kabar tentang keberadaan putrinya. Bahkan, dalam hatinya, dia tidak begitu yakin bahwa putrinya masih hidup. Tuan, mereka juga ada di sini untuk menerima hadiahnya. Seorang pelayan tua berjalan memasuki aula bersama seorang pria dan seorang wanita. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 4354 Karena alasan yang tidak diketahui, Sogo tidak dapat menemukan situs web ini hari ini. Para pembaca yang budiman, harap ingat nama domain situs web ini, Buksi Pavilion, dan temukan jalan pulang Anda. Salah satu dari mereka tampak seperti tuan muda dari keluarga kaya, sementara yang lain tampak seperti pembantu. Yang terpenting adalah mereka berdua masih sangat muda. Pembantu itu sedikit lebih tua, tetapi usianya baru 15 atau 16 tahun. Dia cukup cantik, tetapi pria itu tampak seperti baru berusia 5 atau 6 tahun. Huf! Pria berotot itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia berkata kepada Namong Hautian, Kepala keluarga Namong, Demi 200 ribu tail emas, Semua jenis ular, Serangga, Tikus, Dan semut akan keluar. Butler, Apakah mereka berdua kelihatannya bisa menemukan wanita muda itu? Tetua cabang kedua keluarga Namong berteriak. Pelayan tua yang membawa Ningki dan Zantai King Yin Kaola merasa takut. Dia segera berkata kepada mereka berdua, Silahkan ikuti saya keluar. Tuan muda, Sepertinya mereka tidak mempercayai kita. Zantai King Yin tersenyum. Di antara orang-orang yang hadir, Hanya kultifasi Namong Hautian yang lebih tinggi darinya. Sedangkan untuk yang lain, Zantai King Yin tidak menganggap mereka serius. Kepala keluarga Namong, Kami hanya mencari seseorang. Ini bukan tentang siapa yang kultifasinya lebih tinggi Atau siapa yang berumur panjang, kan? Ningki tersenyum. Namong Hautian mengerutkan kening, Meskipun keluarga Namong telah menawarkan hadiah, Bukan berarti orang lain bisa bermain-main. Jika kamu ingin bermain-main, Tempat ini tidak cocok. Kamu dari keluarga mana di prefektur Sishui? Jika kamu sengaja datang ke sini Untuk bermain-main dengan keluarga Namong, Apakah kamu percaya bahwa Aku tidak akan menghajar keluargamu? Tetua cabang kedua keluarga Namong mendengus. Lupakan. Namong Hautian melambaikan tangannya, Wajahnya tampak lelah. Selama ini, Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi Untuk mencari putrinya. Kaka, Kita tidak boleh bersikap lunak di saat seperti ini. Kalau tidak, Orang-orang dari seluruh dunia Akan datang ke keluarga Namong kita Untuk memanfaatkan kita. Tetua cabang kedua keluarga Namong Mengerutkan kening. Ia lalu menatap pria berotot itu, Kepala Liu, Usir mereka berdua. Jangan sebutkan itu. Kepala Liu terkekeh Sambil berjalan perlahan Ke arah Ningqi dan Zantai Qingyin. Ketika melihat wajah Zantai Qingyin, Secercah keserakahan melintas di matanya. Namun, Dengan sangat cepat, Ekspresinya kembali normal Saat ia mengulurkan tangan Untuk mencengkeram leher keduanya. Energi spiritual dalam tubuh Zantai Qingyin melonjak. Tepat saat dia hendak bergerak, Dia mendengar serangkaian langkah kaki di belakangnya. Tindakan pria kekar itu juga terhenti. Seorang wanita berpakaian seragam Kianhu berjalan ke aola dikelilingi Oleh sekelompok besar polisi Dari sekte polisi ilahi enam kipas. Dia melirik rumunan dengan dingin Sebelum tatapannya tertuju pada Namong Hautian. Sepupu Namong Hautian sedikit terkejut Dan tanpa sadar berdiri. Para tetua keluarga Namong segera berdiri Setelah melihat wajah wanita itu. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dia adalah Namong Muksu, Salah satu dari empat belas Kianhu Dari prefektur Sishui. Dia jauh lebih muda dari Namong Hautian, Baru berusia tiga puluhan. Namun, Dalam hal kultivasi, Dia lebih kuat dari Namong Hautian. Dia adalah seorang kultivator Foundation Establishment tingkat menengah. Aku sudah mendengar tentang Lingyer. Aku akan membantu menemukannya. Hapus hadiahnya. Tidak perlu ada orang lain Yang membantu keluarga Namong kita. Namong Muksu memandang Ningki Dan yang lainnya dengan jijik. Namun, Tidak seorang pun, Termasuk kepala Liu, Berani bersuara. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Zantai Kingin melirik Namong Muksu. Dia masih sangat tenang Dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Alasan utamanya adalah Kehadiran Ningki memberinya cukup kepercayaan diri. Sepupu, Apakah kamu datang ke kota Jinling Khusus untuk urusan Lingyer? Namong Hautian tidak mengusir kepala Liu Dan yang lainnya. Sebaliknya, Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Cabang utama ibu kota Selalu memandang rendah cabang-cabang ini. Dia hanya bertemu Namong Muksu beberapa kali, Dan itu adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Tidak ada alasan baginya untuk datang ke sini Secara khusus untuk masalah ini. Matanya Namong dipenuhi harapan Saat dia menatap Namong Muksu. Jika cabang utama ibu kota membantu, Ada kemungkinan besar putrinya dapat ditemukan. Generasi muda keluarga Namong, Yang berdiri di belakang para tetua dari berbagai cabang, Memandang Namong Muksu dengan sedikit rasa hormat. Dia bukan hanya tokoh penting dari cabang utama, Tetapi juga tokoh penting dari Komando Sishui, Seorang kianhu dari enam pintu polisi. Identitas manapun yang dimilikinya sudah cukup untuk membuat orang menghormatinya. Meskipun aku datang ke sini untuk tugas lain, Aku juga bisa membantu urusan Lingyer. Namong Muksu berkata dengan ringan. Sepupu, kalau begitu aku serahkan urusan Lingyer padamu. Namong Hautian mengerti dan langsung mengangguk. Kemudian, dia menatap kepala Liu dan yang lainnya. Aku membuat kalian semua datang ke sini tanpa alasan. Tolong jangan tersinggung. Tidak, tidak, selama ketua Namong mengatakannya, Kami tentu akan datang membantu. Semua orang tersenyum canggung. Bahkan jika mereka tidak senang, Mereka tidak berani menunjukkannya. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa bersalah Dan tidak berani menatap Namong Muksu. Semuanya, silakan. Pengurus rumah tangga itu sangat tanggap Dan segera membawa semua orang pergi. Ningki dan Zantai Kingin juga mengikuti Di belakang pengurus rumah tangga dan meninggalkan Ola. Setelah semua orang pergi, Namong Muksu berkata dengan suara yang dalam, Gucci Manor dari komando Sishui Anda, Gutianya, telah meninggal. Wakil Kian Hu Ouyang De juga terbunuh. Anda harus mengenal orang-orang dari Gucci Manor. Bantu saya mengirim pesan kepada mereka Dan minta mereka untuk mengirimkan tangan Taeyin ke sini. Gutianya sudah meninggal. Ouyang De juga mati. Namong Hautian dan yang lainnya tercengang. Berita ini terlalu mengejutkan. Gutianya adalah ahli nomor satu di komando Sishui. Bagaimana dia bisa mati? Ouyang De juga seorang wakil Kian Hu Dengan banyak ahli tahap pelatihan Ki di bawahnya. Bagaimana dia meninggal? Siapakah yang berani menyerang wakil Kian Hu Dari enam pintu polisi? Sepupu, siapa yang membunuh senior Gu? Namong Hautian bertanya tanpa sadar. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Namong Muksu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Wajah Namong Hautian berubah beberapa kali. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, Ada banyak ahli di Gucci Manor. Bahkan jika Gutianya sudah mati, Mereka mungkin tidak mau menyerahkan Taiyin Hen. Kirim saja pesan. Kalau mereka tidak mau menyerahkan tangan Taiyin, Ku dengar Istana Gucci telah melakukan banyak hal kotor. Aku harus membawa orang untuk menyelidikinya. Namong Muksu berkata dengan ringan. Begitu mendengar berita itu, Dia bergegas ke komando Sishui. Tujuan utamanya adalah mendapatkan tangan Taiyin. Kalau tidak, Saat berita itu tersebar, Akan ada lebih banyak orang yang memperebutkannya. Tanpa Gutianya, Istana Gucci ditakdirkan tidak akan mampu Mempertahankan tangan Taiyin. Hal semacam ini tidak benar atau salah. Di dinasti Tianluo, Itu adalah aturan diam-diam. Asalkan Namong Muksu memperoleh tangan Taiyin, Menyalinnya, Dan menyerahkannya kepada enam pintu polisi, Sekalipun ada rumor, Enam pintu polisi akan membantunya. Sepupu, Aku bisa mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Mengenai Lingyer. Namong Hautian ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Jangan khawatir, Aku tidak akan meninggalkan komando Sishui dalam waktu dekat. Serahkan saja urusan Lingyer kepadaku. Aku pernah bertemu gadis ini beberapa kali saat dia masih muda. Aku cukup menyukainya. Sudut mulut Namong Muksu sedikit terangkat. Itu hanya kasus orang hilang. Selama dia memberi perintah, Itu bisa diselesaikan dengan mudah. 4.355 Sayang sekali, Dengan bergabungnya Kapten Namong Muksu, 200 ribu tail emas murni itu pasti bukan milik kita. Setelah semua orang meninggalkan keluarga Namong, Wajah mereka dipenuhi rasa kasihan. Saya rasa Kapten Kian Hu datang sendiri karena kita semua dari keluarga Namong. Huh, sayang sekali. Kalau kita bisa menemukan nona Namong, Kita mungkin akan dihargai oleh Kapten Kian Hu. He he, Kalau kau mau jadi antek, Kau bisa pergi ke enam pintu polisi. Apa katamu? Saat mereka mengobrol, Mereka hampir berkelahi. Tepat saat itu, Belasan sosok berjalan dari segala arah. Ketika para kultifator melihat mereka, Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Namun, ketika mereka melihat lambang di pakaian mereka, Mereka menghela nafas lega. Pemimpin Sekte Kelompok pembudidaya yang mengenakan jubah hijau dengan pedang dan kapak yang disulam di lengan mereka menyambut pemimpin Sekte Liu. Ayo pergi juga. Ningki tersenyum pada Zantai King Yin dan hendak pergi. Ketika pemimpin Sekte Liu melihat ini, Bibirnya sedikit melengkung dan dia menunjuk ke arah Ningki. Bawahannya mengerti dan mengelilingi mereka berdua. Ketika para kultifator lainnya melihat ini, Mereka tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Kalian berdua tidak terlihat seperti penduduk setempat, kan? Pemimpin Sekte Liu berjalan di depan mereka berdua dan tersenyum merendahkan. Apa hubungannya denganmu? Zantai King Yin berkata dengan jelas. Saya adalah pemimpin Sekte Geng Da Jiang. Saya memiliki status di Komando Sis Hui. Dari pakaian Anda, Anda tidak berasal dari keluarga biasa. Mengapa Anda tidak datang ke Geng saya untuk minum teh dan berteman? Pemimpin Sekte Liu tersenyum. Dia menatap Zantai King Yin dengan keserakahan yang tak tersamar. Ningki mengerti dalam hatinya. Dengan penampilan Zantai King Yin, bagaimana mungkin orang biasa tidak tergerak? Selain itu, Zantai King Yin masih muda dan penuh energi muda. Dia juga tampak sangat mudah tertipu. Kalau tidak, mengapa cucu Guti Anya akan meliriknya? Pada akhirnya, dia membunuhnya. Baiklah, ayo kita ke kelompokmu untuk minum teh. Aku haus. Ningki mengangguk. Ketika Zantai King Yin, yang hendak menyerang, melihat ini, dia menenangkan energi vital di tubuhnya. Pemimpin Geng Liu tersenyum sambil menatap Ningki, lalu Zantai King Yin, dan berkata, silakan. Dalam perjalanan, Ningki memperhatikan bahwa Geng Da Jiang tampaknya memiliki cukup banyak prestise di prefektur Sis Hui. Ketika orang yang lewat melihat Ketua Geng Liu dan orang-orang kuat lainnya, mereka akan segera memberi jalan bagi mereka, tidak berani menyinggung mereka. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa kultifator yang juga akan memberi hormat kepada mereka dengan tangan terlipat di depan dada dan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Namun, Ketua Geng Liu masih sangat arogan ketika menghadapi kultifator di bawah lapisan kelima alam pemurnian Qi, jadi dia pada dasarnya menjawab mereka dengan suara sengau. Dia adalah seorang pemimpin Geng Kecil Sundere. Ningki mendesah dalam hatinya. Jika dia tidak hadir, Ketua Geng Kecil Sundere ini pasti sudah dibunuh oleh Zantai King Yin tadi. Setelah menghabiskan secangkir teh, rombongan tiba di tepi sungai. Di sana banyak pelajar muda yang sedang bertamasya, dan banyak juga pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan. Pemimpin Geng Liu menunjuk ke sebuah rumah mewah yang tidak jauh dari sana dan tersenyum pada Zantai King Yin. Itu markas besar Geng Dajiangku, rumahku. Zantai King Yin mengabaikannya, tetapi Ketua Geng Liu tidak merasa canggung. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi semakin mesum. Setelah memasuki markas Geng Dajiang, banyak anggota geng yang menyambut mereka di sepanjang jalan. Pemimpin Geng Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya. Ini adalah fondasi yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saat itu, ia hanyalah seorang buru biasa di dermaga, tetapi ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mampu mengolah dao abadi. Setelah lebih dari 20 tahun, ia akhirnya bekerja keras untuk membangun bisnis keluarga yang begitu besar. Ia memiliki banyak istri dan selir. Setiap kali ia memikirkan hal ini, pemimpin Geng Liu akan merasa sangat bangga. Semua orang datang ke Aula Utama, dan Ningki dengan Zantai mencari tempat duduk. Zantai King Yin berdiri di belakangnya, tampak seperti seorang pelayan. Pemimpin Geng Liu memberi isyarat kepada bawahannya untuk pergi, dan dia duduk di kursi utama. Setelah para pelayan menyajikan teh, pemimpin Geng Liu tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan Muda, Anda berasal dari mana? Sebelum mereka berdua berbicara, Ketua Geng Liu berkata dalam hati, Kamu pasti kekurangan uang, kan? Kalau tidak, kau tidak akan mengincar harta karun keluarga Namong. Kau benar-benar beruntung hari ini. Tetua cabang kedua keluarga Namong memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Jika Namong Mucu tidak datang tepat waktu, aku pasti akan memberimu pelajaran yang bertentangan dengan keinginanku. Setelah mengatakan itu, Ketua Geng Liu tersenyum pada Ningki dan berkata, Gadis kecil di sampingmu tampak pintar dan patuh. Secara kebetulan, pelayan pribadiku meninggal karena sakit beberapa waktu lalu. Mengapa kau tidak memberikannya kepadaku? Aku akan memberimu 500 tael emas murni. Bagaimana menurutmu? Pertama, Saya tidak kekurangan uang. Ningki tersenyum dan berkata, Kedua, Namong Mucu tidak datang, jadi Anda tidak bisa memberi kami pelajaran. Ketiga, Pada dasarnya saya tahu di mana nona muda Namong berada. Keempat, Ketua Geng Liu, pemandangan di sini cukup indah. Kelima, tehnya dicampur obat bius, jadi rasanya tidak enak. Kenam, ada seorang wanita yang berjalan ke sini dengan agresif. Dia sepertinya mencari Anda. Ketika Liu Chendong mendengar kata-kata Ningki, ekspresinya berubah lagi. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata Ningki, seorang wanita bergegas masuk ke aula. Ketika dia melihat Zantai King Yin, dia langsung berkata dengan marah kepada Liu Chendong, Liu Chendong, Beberapa waktu lalu, gadis pelayan itu merayu kamu dengan gegabuh. Aku baru saja memberinya makan untuk anjing, dan sekarang kamu tergoda lagi. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan mengirim pesan pada ayahku dan meminta dia memberimu pelajaran? Wanita ini jelas lebih tua dari Liu Chendong, dan tidak ada tanda-tanda kultifasi pada dirinya. Namun, saat menghadapi Liu Chendong, dia sangat mendominasi. Jelas bahwa kultifasi ayahnya lebih tinggi dari Liu Chendong. Liu Chendong tidak sempat memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ningki. Ketika melihat wanita itu, dia segera berdiri dan tersenyum malu. Nyonya, Anda salah paham. Gadis ini adalah pelayan orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya di sini untuk membahas masalah serius. Masalah serius. Wanita itu menunjukkan ekspresi curiga. Dia menatap Ningki dan kemudian Santai Kingin. Tiba-tiba, sedikit kecemburuan muncul di wajahnya, dan kecurigaan di hatinya tidak hilang. Memang, kami sedang membahas masalah serius. Dia bilang dia tahu keberadaan orang dari keluarga Nangong itu. Liu Chendong mengangguk cepat. Dia menatap Ningki dengan sedikit kesuraman di matanya. Lebih baik kau tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan melemparkan gadis ini ke dalam sumur. Wanita itu tertawa dingin pada Santai Kingin. Temukan gadis dari keluarga Nangong itu secepatnya. 200 ribu tile emas murni itu cukup untuk membeli pil untuk ayahku. Dimengerti, nyonya. Liu Chendong tersenyum manis. Baru pada saat itulah wanita itu berhenti dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, sedikit niat membunuh terpancar di mata Liu Chendong. Dia menatap Ningki dengan dingin. Bagaimana kamu tahu ada obat bius di dalam teh itu? Di mana nona muda Nangong? Pertanyaan manakah yang harus saya jawab terlebih dahulu? Ningki tersenyum. Pertama-tama, katakan padaku di mana nona muda Nangong. Liu Chendong berkata dengan ekspresi muram. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Dari fakta bahwa Ningki dapat mendeteksi obat bius dalam teh, dia menduga bahwa Ningki memiliki banyak pengalaman dalam dunia tinju. Usianya tidak sesuai dengan penampilannya. Kalau begitu, dia mungkin benar-benar tahu di mana nona muda Nangong berada. 200 ribu tile emas murni bukanlah jumlah kecil bagi setiap kultifator kondensasi Ki. Nona muda Nangong kemungkinan besar ada di Ancient Pool Manor. Aku ingin tahu apakah kepala Liu punya keyakinan untuk pergi ke Ancient Pool Manor dan membawanya keluar. Ningki tersenyum. Istana kolam kuno. Tangan Liu Chendong tanpa sadar gemetar. 4356. Liu Chendong menatap Ningki dengan tajam, dasar bocah nakal, beraninya kau berkata seperti itu. Senior Gutianya adalah orang yang saleh, memiliki bakat luar biasa dalam jalan yang benar, dan ahli nomor satu di prefektur Sishui. Dia dapat menghancurkan seorang kultifator pemurnian Ki sepertiku dengan jentikan jarinya. Kau berniat menjebakku dan memanfaatkan Istana Gucci untuk berurusan denganku. Gutianya dan cucunya adalah orang-orang yang suci. Gutianya mengolah Tai Yin Hen dan membunuh dua perawan setiap bulan untuk menambah kultifasinya. Selama bertahun-tahun, banyak sekali gadis tak berdosa yang mati di tangannya. Kalau tidak, cucunya tidak akan dibunuh oleh peri kecil sekte musik surgawi. Ketua Liu, Anda telah berada di prefektur Sishui selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak menyadari bahwa gadis-gadis di sini mudah menghilang? Ning Ki tersenyum. Ketika Zantai King Yin mendengar kata-kata, peri kecil, dia tanpa sadar menatap Ning Ki. Wajahnya memerah saat dia menatap Ning Ki dengan tatapan menjelah. Orang ini, dia masih sangat muda, tetapi dia suka menggoda orang. Zantai King Yin berpikir. Tentu saja aku tahu tentang Tuan Mudagu, tapi orang yang membunuhnya bukanlah peri kecil, melainkan iblis kecil. Wakil pejabat seribu setempat, Tuan Ouyangde, telah memimpin banyak polisi untuk menangkap iblis kecil ini. Kamu mengatakan bahwa senior Gutianya dan Tuan Mudagu membunuh gadis-gadis tak berdosa untuk berkultifasi. Berdasarkan hal ini, aku bisa menyerahkanmu ke Gu Cimanor. Liu Cendong mencibir. Mengenai gadis-gadis hilang yang disebutkan Ning Ki, dia sama sekali tidak peduli. Tidak banyak gadis yang hilang di prefektur Sishui tahun ini, dan dia tahu alasan dibalik sebagian dari mereka. Bahkan dia terlibat, apa masalah sekecil itu. Gadis, jika dia benar-benar menyerahkanmu ke Gu Cimanor, hadiahnya mungkin lebih tinggi dari klan Nangong. Peri kecil dari sekte musik surgawi setidaknya bernilai 500 ribu tael emas, kan? Ning Ki tidak bisa menahan tawa. Zantai King Yin meninju bahu Ning Ki pelan, jangan bicara omong kosong. Meskipun kultifasimu lebih tinggi dariku, kau lebih mudah dariku. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan memberimu pelajaran. Ajari aku pelajaran. Sebuah pelajaran. Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Zantai King Yin sedikit putus asa. Mengesampingkan fakta bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ning Ki, Ning Ki masih memiliki dua pengawal yang sangat kuat yang muncul dan menghilang secara misterius di sisinya. Hanya hal ini saja sudah menentukan bahwa dia hanya bisa berbicara karena dendam. Setelah Liu Cendong mendengar percakapan mereka, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Zantai King Yin sejenak. Kemudian, kelopak matanya berkedut tak terkendali. Rasa bahaya yang kuat membuat Liu Cendong ingin segera bangkit dan melarikan diri dari tempat ini, tetapi dia menahannya. Dia tahu bahwa setiap langkah ceroboh yang dia buat selanjutnya kemungkinan besar akan menyebabkan bencana yang fatal. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada sesuatu yang penting yang belum kulakukan. Bagaimana kalau kita bertemu lagi lain kali? Liu Cendong berusaha keras mengendalikan ekspresinya dan tersenyum. Sesuatu yang penting. Apakah kau menyukai gadis ini? Itulah sebabnya kau memanggil kami ke wilayahmu, membius kami, dan bersiap melakukan apapun yang kau inginkan. Sekarang kau bilang ada sesuatu yang penting. Apakah gadis ini tidak cantik? Ning Ki mengerutkan kening. Adik kecil, kau pasti bercanda. Semua yang terjadi sebelumnya sebenarnya hanya kesalahpahaman. Aku melihat kalian berdua keluar untuk menjelajahi dunia tinju di usia yang begitu muda, dan aku mengagumimu. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kalian berdua tentang bahaya dunia tinju, sehingga kalian tidak akan terluka di masa depan. Liu Cendong tersenyum malu. Kau seharusnya sudah menebak identitas gadis kecil itu. Dia adalah iblis wanita dari sekte Heaven Chot yang kau sebutkan. Ning Ki tersenyum. Nona, Anda adalah peri kecil yang terkenal dari sekte Heaven Chot, Zantai King In. Liu Cendong berdiri dengan ekspresi, terkejut, dan segera membungkuk hormat kepada Zantai King In. Saya Liu Cendong dari Geng Dajiang. Salam, peri kecil. Zantai King In tanpa sadar menatap Ning Ki. Guru berkata bahwa dunia tinju itu berbahaya. Ada gutiannya sebelumnya dan Liu Cendong setelahnya. Dunia tinju memang sangat kacau, dan bahkan lebih sulit untuk waspada terhadap orang-orang yang sok suci dan berkulit tebal ini. Benar sekali. Siapa yang mengira bahwa huyuan dari kota Tongtai sebenarnya adalah seorang iblis yang menggunakan kulit manusia untuk memakan para kultifator guna meningkatkan ki dan darahnya. Ning Ki mengangguk setuju. Melihat mereka berdua berbicara tentang diri mereka sendiri, Liu Cendong tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi canggung. Namun, seolah-olah ada lusinan genderang yang terus berdetak di dalam hatinya. Dong 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 dong. Perasaan ini membuat hati Liu Cendong gelisah. Dia tidak yakin apakah gadis di depannya adalah Zantai Kingin, tetapi selama ada kemungkinan kecil, Liu Cendong tidak berani bertindak gegabuh. Hasil terbaik sekarang adalah mengirim mereka berdua pergi. Begitu mereka pergi, dia akan segera pergi ke keluarga Nangong untuk melapor ke Nangong Muksi. Saat itu, dia akan tahu apakah mereka berdua berbohong kepadanya. Pemimpin geng Liu, mari kita langsung ke intinya. Kita berdua tahu niatmu hari ini. Ning Ki tersenyum. Senyum di wajah Liu Cendong berangsur-angsur menghilang. Hari ini aku buta. Tolong jangan tersinggung. Namun, Nangong Muksi sekarang ada di keluarga Nangong. Jika aku mati di geng Dajiang, Nangong Kianhu pasti akan menyelidiki seluruh kota Jinling. Saat itu, bagaimana kalian berdua bisa lolos tanpa cedera? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Gutianya dan Ouyang de telah tewas di tanganku. Apakah Nangong Muksi baru saja menangkapku? Ning Ki tersenyum tipis. Apa? Gutianya dan Ouyang de mati di tanganmu. Itu tidak mungkin. Berapa umurmu? Bagaimana mungkin kau membunuh mereka berdua? Wajah Liu Cendong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ning Ki. Gutianya adalah seorang ahli alam pembentukan Yayasan dan orang nomor satu di prefektur Sishui. Untuk membunuhnya, kecuali sekelompok orang dengan level yang sama menyerangnya bersama-sama atau seorang ahli alam inti emas muncul, siapa lagi yang bisa membunuh Gutianya? Hahaha, kalian berdua benar-benar pembohong. Kalian membuatku takut. Kalian bilang kalian membunuh Gutianya dan Ouyang de. Kalian bilang kalian adalah gadis iblis kecil dari sekte musik surgawi. Aku, Liu Cendong, telah berkecimpung di dunia tinju selama bertahun-tahun dan hampir tertipu oleh tipu daya licik kalian. Dalam sekejap, Liu Cendong menyadari sesuatu. Dua orang di depannya jelas-jelas penipu yang mengandalkan mulutnya untuk menipu orang. Ketika teringat dengan penampilannya tadi, Liu Cendong menjadi marah. Dia meninju kepala Ningki. Ningki tersenyum tipis pada Liu Cendong. Dia tidak perlu melakukan apapun. Zantai Kingin sudah bergerak. Cahaya pedang sepanjang empat kaki melesat ke arah tinju Liu Cendong. Liu Cendong tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tinjunya yang besar terpotong menjadi dua. Tulang-tulangnya yang patah terlihat. Segera setelah itu, pedang panjang dengan niat dingin diletakkan di leher Liu Cendong. Tanganku, Liu Cendong menatap tinjunya dengan linglung. Rasa sakit yang menusuk pun menyusul, menyebabkan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Jika bukan karena pedang di lehernya, dia pasti sudah berlutut di tanah karena kesakitan. Kalian berdua, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham. Wajah Liu Cendong pucat. 4357 Pada saat ini, Liu Cendong akhirnya percaya bahwa wanita di depannya adalah Zantai Kingin. Kesalahpahaman lagi. Bagaimana bisa ada begitu banyak kesalahpahaman di dunia ini? Zantai Kingin mencibir, cucu Gutianya mengatakan kepadaku bahwa itu adalah kesalahpahaman. Aku kemudian membunuhnya dan rombongannya. Jantung Liu Cendong berdebar kencang dan matanya dipenuhi keputus asaan. Dia sudah tahu bahwa dia tidak punya cara untuk hidup setelah jatuh ke tangan Zantai Kingin. Dia bahkan berani membunuh cucu Gutianya dan masih berani datang ke prefektur Sishui. Dia hanyalah seorang tiran lokal tanpa latar belakang apapun. Bukankah dia hanya sehelai rumput di matanya? Kecuali, kalian berdua, geng Dajiang memiliki ratusan anggota. Jika kalian membunuhku, akan sangat sulit bagi kalian untuk meninggalkan tempat ini. Kian Hunangong pasti akan menyadarinya. Jika kalian berdua bersedia menyelamatkan nyawaku, aku akan memberitahu kalian berdua sebuah rahasia besar. Rahasia ini terkait dengan Gucci Manor. Liu Cendong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Ada hubungannya dengan Gucci Manor. Ningki dan Zantai Kingin saling memandang. Zantai Kingin mencibir, ini hanya taktik menunda. Sama sekali tidak, jika senior gu benar-benar mati, rahasia ini akan sangat berguna bagi kalian berdua. Liu Cendong berkata tergesa-gesa. Kau hanya seorang pemimpin gangster. Rahasia apa yang bisa kau ketahui tentang Gucci Manor? Ningki tersenyum tipis. Meskipun kultivasi saya rendah, saya telah beroperasi di prefektur Sishui selama bertahun-tahun. Saya memiliki banyak mata. Kalau tidak, saya tidak akan pergi ke keluarga Namong untuk menerima hadiah itu. Kata Liu Cendong. Gadis kecil, letakkan pedangmu dulu. Mari kita dengarkan rahasia dari kepala Liu. Jika rahasia ini benar-benar berguna bagi kita, kita akan mengampuni nyawanya. Ningki tersenyum. Zantai Kingin ragu sejenak dan akhirnya menurunkan pedangnya. Liu Cendong menghela nafas lega. Kepala Liu, bicaralah. Ningki tersenyum. Ini, bisakah kalian berdua bersumpah bahwa kalian tidak akan membunuhku jika kalian mengetahui rahasia ini? Liu Cendong tersenyum. Gadis kecil, bunuh dia. Ningki berdiri dan berjalan menuju pintu. Zantai Kingin mencibir dan hendak memenggal kepala Liu Cendong. Liu Cendong terkejut dan langsung berkata, tunggu, aku akan bicara. Pedang itu berhenti satu inci dari leher Liu Cendong. Ningki berbalik dan berkata sambil tersenyum, bicaralah. Tiga tahun lalu, salah satu anak buahku dari geng Dajiang melihat sekelompok orang misterius menuju ke vila kolam kuno. Setelah diselidiki, kemungkinan besar orang-orang misterius itu dikirim oleh Akademi Cloud Reasing. Jika senior gubenar-benar mati, mungkin Akademi Cloud Reasing akan mengambil tindakan. Itu adalah akademi yang bahkan lebih kuat dari dinasti Tianluo, dengan kekuatan besar Naschen Sol yang menjaganya. Kata Liu Cendong. Akademi Cloud Rease. Bagaimana mungkin seorang kultifator dasar bisa berhubungan dengan Cloud Reasing Academy? Jangan mencoba menipu kami hanya dengan beberapa kata saja. Zantai Kingin mengerutkan kening. Saya tidak berbohong. Saya baru tahu hal ini secara tidak sengaja. Liu Cendong buru-buru berkata. Setelah jeda, Liu Cendong menggertakan giginya dan berkata dengan suara rendah, Sejujurnya, saya telah memperhatikan beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh senior gu. Waktu itu, orang-orang dari Akademi Cloud Reasing membawa pergi puluhan gadis muda dari vila kolam kuno. Namun, saya takut senior gu akan mengetahui hal ini, jadi saya membunuh mereka yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, Ningki menatap Zantai Kingin dan berkata, Tangan Tae Yin milik Gutianya mungkin diturunkan dari Akademi Cloud Reasing. Jika dia tidak berbohong, ada orang-orang di Akademi Cloud Reasing yang juga mengolah tangan Tae Yin. Selama kita memasuki vila kolam kuno, kita seharusnya dapat mengetahui apakah Gutianya mengirimkan sekelompok perawan pada waktu yang ditentukan. Aku tidak menyangka kekuatan yang saleh seperti Cloud Reasing Academy akan melakukan hal seperti itu. Mata Zantai Kingin menunjukkan sedikit ejekan. Kalian berdua, lihatlah, Liu Cendong tersenyum dan berkata, Gadis kecil, ayo berangkat. Ningki tersenyum dan berjalan keluar pintu. Zantai Kingin tertegun sejenak, lalu dia melirik Liu Cendong dengan dingin. Kau tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, kan? Aku tahu, aku tahu. Aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Liu Cendong buru-buru mengangguk. Baru saat itulah Zantai Kingin pergi. Pada saat yang sama, Liu Cendong hampir mati dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia segera mengobati luka di tangannya dan memanggil semua anggota inti geng Da Jiang. Hanya ketika dia dikelilingi oleh puluhan ahli, Liu Cendong merasa aman. Pemimpin geng, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa terluka? Ketika anggota geng melihat luka di tangan Liu Cendong, mereka terkejut dan bingung. Kita bicarakan ini nanti. Aku punya misi penting untuk kalian. Pilih dua orang dengan gerak kaki terbaik. Salah satu dari mereka akan pergi ke keluarga Namong untuk mencari Namong Qianhu dan mengatakan bahwa dia menemukan jejak penyihir kecil dari sekte musik surga. Yang satu lagi akan pergi ke Akademi Cloud Rishing dan mengatakan bahwa Gutianya telah terbunuh. Liu Cendong berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang bermartabat. Dia ingin memberitahu mereka berdua bahwa dia, Liu Cendong, bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah mereka ganggu. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Siapa ini? Setelah beberapa saat, kecuali Liu Cendong, anggota Geng Dajian lainnya semuanya tewas di tempat. Liu Cendong menatap monster bertaring hijau itu dengan ngeri. Se-senior, bang, kepala Liu Cendong hancur oleh sebuah pukulan. Mayat berbaju zirah perunggu itu kemudian menghilang dan pergi. Tidak lama setelah itu, berita tentang Liu Cendong, pemimpin Geng Dajian, dan anggota inti Geng Dajian yang tewas di markas besar menyebar ke seluruh prefektur Sishui. Ketika banyak keluarga kaya di prefektur Sishui mendengar tentang ini, mereka menjadi cemas dan meminta polisi gerbang enam penggemar setempat untuk menyelidiki masalah ini dan mencari tahu siapa yang membunuh Liu Cendong. Di penginapan, ketika Zantai Kingin mendengar tentang kematian Liu Cendong dari orang lain, dia segera pergi ke kamar Ningki untuk menanyakannya. Liu Cendong sudah meninggal. Kata Zantai Kingin. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Apakah kedua orang senior itu melakukannya? Zantai Kingin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua senior yang mana? Ningki bingung. Jika kau tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan. Zantai Kingin berbalik dan pergi. Tidak masalah jika Ningki tidak mengakuinya. Tidak apa-apa selama dia tahu kebenarannya. Bahkan jika Liu Cendong tidak mati kali ini, dia akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, Zantai Kingin kembali. Kapan kamu berencana pergi ke Ancient Pool Manor? Malam ini, aku akan pergi sendiri. Tingkat kultifasimu terlalu rendah. Tinggallah di penginapan dan tunggu kabar. Kata Ningki. Zantai Kingin tahu bahwa dia adalah seorang jenius sejak dia masih muda. Kakak-kakak seniornya memandangnya dengan iri. Bahkan para senior dari sekte musik surgawi pun murah hati dalam memujinya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memandang rendah tingkat kultifasinya karena terlalu rendah. Namun, dia tidak bisa membanta orang-orang yang memandang rendah dirinya. Saya akan pergi melihat apakah Namong Muksi bereaksi. Zantai Kingin berbalik dan pergi. Hati-hati. Jangan sampai identitasmu diketahui. Ningki tersenyum. 4358 Klan Namong Utusan yang dikirim oleh Namong Houtian segera kembali dari Gucci Manor. Namun, dia kembali tergeletak di tanah. Anggota tubuhnya patah dan dia mengerang di tanah. Para tetua klan Namong tampak mengerikan. Para murid muda sangat marah. Tidak peduli seberapa kuat istana Gucci, mereka tidak mungkin melanggar hukum seperti ini, bukan? Bagaimana mereka bisa begitu kejam terhadap utusan itu? Namong Muzu sedikit mengernyit. Seorang wakil Kianhu dan beberapa bayhu di belakangnya juga memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Tidak apa-apa jika Gucci Manor tidak menghormati keluarga Namong dari prefektur Sishui, tetapi mereka bahkan tidak menghormati Namong Muzu. Kepala keluarga, Kianhu Namong, saat istri Gutianya mengetahui niat orang rendahan ini, dia memerintahkan orang untuk mematahkan tangan dan kaki orang rendahan ini. Dia kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang rendahan ini, mengatakan bahwa dia ingin menunjukkannya kepada Kianhu Namong. Lelaki setengah bayah yang anggota tubuhnya patah itu berkata dengan wajah pucat. Namong Hautian membungkuh dan mengeluarkan sebuah token dari ikat pinggang pria paruh bayah itu. Token itu berwarna hitam pekat dan bertuliskan kata, Yun. Mata Namong Hautian berkilat ragu saat ia menyerahkan token itu kepada Namong Muting, sepupu, lihatlah token ini. Namong Mucu mengambil token itu dan melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya kepada pria paruh bayah itu, apakah istri Gutianya mengatakan hal lain selain memberimu token ini. Pria paruh bayah itu sedikit terkejut. Dia berusaha keras mengingat dan berkata, dia tidak banyak bicara, tetapi dari kata-katanya, dia memandang rendah keluarga Namong kita dan ada apa. Namong Mucu mengerutkan kening. Dan enam pintu polisi, bisik lelaki paruh bayah itu. Berani sekali kau. Bawahan Namong Mucu memarahi. Diam. Namong Mucu mendengus. Ketika bawahannya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Token ini dari Cloud Risei Academy. Namong Mucu menatap token di tangannya dan mengerutkan kening, aku tidak menyangka Gutian ya ada hubungannya dengan Cloud Risei Academy. Akademi Cloud Risei. Mendengar ini, wajah semua orang menampakkan sedikit keterkejutan. Mereka akhirnya mengerti mengapa istri Gutian ya begitu mendominasi dan bahkan tidak menghormati Namong Mucu. Dia memiliki hubungan dengan Cloud Risei Academy. Gutiannya mungkin dari Cloud Rising Academy. Kita kesampingkan dulu masalah Ancient Pool Manor. Bawa dia ke sini untuk mengobati lukanya. Namongmu menyimpan token itu, menatap pria paru bayah itu, dan meninggalkan Aula bersama bawahannya. Suamiku, jika dia berbuat seperti ini, apakah Istana Guti akan menaruh dendam terhadap kita? Sisui Namong kita tidak dapat dibandingkan dengan keluarga utama di ibu kota, jika Istana Guti benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Kali ini, wajah Nyonya Namong menampakkan ekspresi khawatir. Seharusnya tidak jadi masalah besar. Nyonya, Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda sudah terlalu mengkhawatirkan Linger. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari. Anda tidak ingin menunggu Linger kembali dan melihat Anda dalam kondisi yang sangat buruk, bukan? Namong Houtian menghibur. Nyonya Namong mengangguk sedikit, tetapi kekhawatiran di matanya masih terlihat. Larut malam, Ancient Pond Manor. Sebagai kediaman ahli terkuat di prefektur Sisui, Ancient Pond Manor terletak di lokasi terindah di prefektur Sisui, di sebuah pulau di tengah danau. Pulau ini memiliki formasi yang melarang terbang. Baik meninggalkan Ancient Pond Manor atau pergi ke Ancient Pond Manor, seseorang harus naik perahu kayu. Pada malam hari, akan ada ahli yang berpatroli di Ancient Pond Manor. Semua ahli ini membawa busur yang kuat. Selama ada invasi musuh, mereka pasti tidak akan bersikap sopan. Dapat dikatakan bahwa Ancient Pond Manor adalah tembok besi dengan beberapa garis pertahanan. Di dalam istana, lampu-lampu menyala terang. Putra, cucu, dan cucu perempuan gutianya semuanya berkumpul di aula. Wajah mereka sangat jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu seorang wanita tua yang duduk di kursi utama untuk berbicara. Six Fun Constable Gate telah mengonfirmasi bahwa Master telah meninggal. Mayatnya ada di tangan Namong Mucu. Saya yakin dia akan mengirimkan mayat Master kepada kita besok setelah melihat tanda itu hari ini. Wanita tua itu berkata perlahan. Begitu dia mengatakan ini, puluhan keturunan langsung gutianya terkejut, diikuti oleh kesedihan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Ibu, bagaimana tepatnya ayah meninggal? Seorang pria kekar yang penampilannya 70 hingga 80 persen mirip gutianya dan berusia sekitar 50 tahun berkata dengan wajah pucat. Ayahmu pergi bersama Ouyangde untuk menangkap pembunuh Cener, tetapi dia bertemu musuh kuat di pegunungan seribu iblis dan terbunuh. Kata wanita tua itu dengan wajah dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat ke arah pria kekar itu. Sebagian besar mata mereka dipenuhi dengan rasa bersalah karena keturunan keluarga Gu yang dibunuh Zantai Kingin adalah putra pria kekar ini. Wanita tua itu adalah istri gutianya. Dia berusia 70 hingga 80 tahun-tahun ini. Meskipun kultivasinya tidak setinggi gutianya, dia juga seorang ahli di tingkat ke 10 tahap pemurnian Ki. Dan lelaki kekar itu adalah putra tertua wanita tua itu, Gu Yifeng. Gu Yifeng mengabaikan tatapan mata yang menyalahkan itu dan berkata dengan suara rendah, Ibu, Chen, R dibunuh oleh gadis iblis kecil, dan ayah meninggal di pegunungan seribu iblis. Apakah sekte Heaven Chot yang menargetkan kita? Kami belum tahu tentang ini untuk saat ini. Namong Muxue sudah menginginkan tangan bulan sabit. Aku yakin pasukan lain juga akan datang setelah mendengar berita kematian ayahmu. Saat itu, ayahmu mengandalkan kekuatan tangan bulan sabit untuk melawan 3 orang yang selevel, yang sudah sangat diinginkan. Selanjutnya, aku ingin kau mengirim semua perawan yang kau tangkap selama kurun waktu ini ke Cloud 3C Academy dan menyerahkannya kepada tetua Ming. Aku harap lelaki tua itu bisa keluar dan mengintimidasi semua orang karena jasa keluarga Gu selama bertahun-tahun ini. Kata wanita tua itu dengan suara rendah. Saya akan mengurus masalah ini secara pribadi. Gu Yifeng mengangguk. Pada saat ini, saudara-saudara Gu Yifeng yang lain saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Ibu, di Gucci Manor kami, hanya ayah dan Chen R yang berlatih tangan bulan sabit. Kali ini, Chen R dan ayah sama-sama sudah meninggal. Bisakah ibu memberikan tangan bulan sabit kepada kami sehingga kami dapat menghadapi musuh-musuh kuat yang mungkin datang di masa depan? Wanita tua itu menatap mereka dengan dingin, Penatua Ming memiliki keputusan akhir tentang siapa yang dapat berlatih tangan bulan sabit. Jika kalian berlatih tanpa izin dan Penatua Ming mengetahuinya, bahkan jika ayah kalian masih hidup, kalian tidak akan dapat lolos dari kematian. Mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba berdebar beberapa kali, dan mereka semua menutup mulut. Mereka tidak berani lagi mengingini Crescent Hand. Mereka tahu betapa kuatnya Cloud 3C Academy. Bahkan putra mahkota dinasti Tian Luo saat ini, yang berasal dari Black Jade Academy, harus menundukkan kepalanya kepada Cloud 3C Academy. Cloud 3C Academy jauh lebih kuat daripada dinasti Tian Luo. Yi Feng, masalah ini tidak boleh ditunda. Aku ingin kamu mengirim orang ke Cloud 3C Academy malam ini. Kata wanita tua itu dengan ringan. Iya. Gu Yi Feng menganggup dengan ekspresi serius dan berbalik untuk pergi. Dia juga tahu bahwa kali ini, dengan kematian Gu Tianya, pasti akan ada musuh dan mereka yang menginginkan Crescent Hand, seperti sepuluh ahli teratas dari Prefektur Sisui. Jika dia tidak meminta Tetua Ming untuk segera keluar, Gu Chi Manor mungkin akan hancur. 4.359 Di tepi danau yang tenang, Ningki diam-diam muncul bersama dua mayat berbaju besi perunggu. Metode yang diterapkan Gutianya sama sekali tidak berguna melawan seorang kultifator inti emas seperti Ningki. Baru saja, percakapan antara Gu Yi Feng dan wanita tua itu terlihat jelas oleh mata surgawi Ningki. Tak jauh dari situ, ada jejak pergerakan di permukaan air. Ningki diam-diam bersembunyi di bawah bayangan. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh anggun berjalan ke tepi pantai, tetesan air terus menetes ke bawah, tetapi dengan sangat cepat, tetesan air di tubuhnya juga menguap. Namongmu melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menyelinap ke dalam Gu Chi Manor. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikannya. Dia datang ke sini, mungkinkah dia juga tahu tentang bisnis gelap Gu Chi Manor, dan tahu bahwa nona Namong kemungkinan besar akan dipenjara di sini. Mata Ningki bergerak sedikit. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia tidak memperhatikan Namongmu, tetapi diam-diam menyelinap ke Gu Chi Manor bersama mayat-mayat berbaju besi perunggu, dengan cerdik menghindari penjaga yang berpatroli di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, Ningki berhasil menyusul Gu Yifeng. Guru Gu. Dalam perjalanan, semua bawahan Gu Yifeng membungku hormat. Gu Yifeng mengangguk sedikit, wajahnya muram, dan dia tidak banyak bicara. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan sebuah bebatuan, menekan sebuah mekanisme di suatu tempat, dan bebatuan itu bergerak horizontal beberapa kaki, memperlihatkan lorong dalam yang mengarah ke bawah tanah. Gu Yifeng melangkah memasuki lorong, dan bebatuan itu perlahan bergerak maju lagi, menghalangi jalan. Ningki datang ke depan bebatuan dan melihat ke bawah. Tatapan matanya menembus lapisan rintangan, melampaui gerakan Gu Yifeng, dan menjadi orang pertama yang melihat pemandangan di bawah. Di bawahnya, ada ruang bawah tanah yang tampak seperti labirin. Cahaya lilin redup tergantung di ruang bawah tanah itu, dan ada puluhan sel dengan ukuran berbeda yang luar biasa bersih dan rapi. Para penjaga antara lapisan keempat dan keenam pelatihan kiterus berpatroli di ruang bawah tanah itu. Sebagian besar kamar kosong, tetapi ada dua kamar yang dihuni puluhan wanita. Para wanita ini tampak pucat, seolah-olah mereka sudah lama tidak melihat matahari, tetapi pakaian mereka relatif rapi, dan mereka tampak bersih. Tampaknya di ruang bawah tanah ini, mereka juga memiliki hak untuk mandi. Guru Gu Ketika penjaga yang berpatroli melihat Gu Yifeng, mereka buru-buru berhenti dan memberi hormat. Buka penjara bawah tanah itu dan bawalah para perawan ini bersamamu. Aku akan secara pribadi mengirim mereka keluar dari Kabupaten Sishui. Gu Yifeng berkata dengan serius. Ya. Para penjaga tidak mengatakan apa-apa dan maju untuk membuka pintu sel. Gadis-gadis dari berbagai usia itu ketakutan, tidak tahu siksaan macam apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Beberapa mulai terisak pelan, sementara yang lain menatap Gu Yifeng, seolah-olah mereka ingin mengingat penampilannya. Paman Gu, istana kolam kuno milikmu dikenal sebagai kekuatan luar biasa yang memiliki jalan lurus di Komando Sishui. Mengapa kau menangkap begitu banyak wanita tak berdosa? Apa yang ingin kau lakukan? Seorang wanita tiba-tiba berbicara. Gu Yifeng meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona Namong, urusan di Gucci Manor kami bukanlah untuk diketahui orang luar. Hari ini, kami telah menangkapmu dan membawamu kembali. Tentu saja, kami memiliki kegunaan untuk keterampilan kami. Jangan berharap ayahmu akan menyelamatkanmu. Gucci Manor kami, bahkan orang-orang dari enam polisi dewa kipas tidak berani melangkah masuk. Linger, tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak padanya. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk. Selama bertahun-tahun, semua gadis yang hilang pada dasarnya ditangkap oleh Ancient Pool Manor. Gutianya dikenal sebagai ahli nomor satu di Sishui Komanderi, tetapi sebenarnya, dia adalah iblis nomor satu. Di samping Nona Namong, seorang wanita mencipir. Kiyu Yao, sebenarnya, kami hanya menangkap beberapa wanita muda dan biasa. Kamu dan Nona Namong sudah berusia lebih dari 20 tahun, dan kamu memiliki status di Komando Sishui. Kamu bukan target kami. Sayangnya, kalian berdua terlalu penasaran, dan berani menyelidiki hal ini secara diam-diam. Di dunia persilatan, karena rasa penasaran, banyak orang meninggal setiap tahunnya, tahukah kalian? Gu Yifeng berkata dengan ringan. Setelah jeda, Gu Yifeng tiba-tiba dengan hati-hati menatap Nona Namong dan Kiyu Yao, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kalian berdua agak tua, dan tidak memenuhi persyaratan Pena Tuaming. Namun, kalian berdua adalah yang paling cantik di antara kelompok perawan ini. Nah, kecantikan seperti ini, tidak bisa disiasiakan. Ketika para penjaga di ruang bawah tanah mendengar ini, wajah mereka langsung menunjukkan sedikit senyuman, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang ingin dilakukan Gu Yifeng. Mereka mengunci semua wanita lainnya di sebuah ruangan, dan sel lainnya langsung menjadi kosong, hanya menyisakan Nona Namong dan Kiyu Yao. Gu Yifeng, apa yang kamu lakukan? Mata Kiyu Yao memancarkan sedikit kepanikan. Bahkan ketika dia ditangkap dan dibawa ke sini pada awalnya, dia tidak sebingung sekarang. Dia selalu berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menemukan kelemahan Ancient Pool Manor dan melarikan diri dari sini. Tetapi saat ini, dia samar-samar merasakan tujuan Gu Yifeng. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya, Anda belum pernah mencobanya sebelumnya. Mungkin Anda dapat mencoba merasakannya. Gu Yifeng tersenyum ringan. Mata Nona Namong menampakkan sedikit kengerian, dan dia mencengkram rat lengan Kiyu Yao. Jangan takut, kali ini aku telah melibatkanmu. Kiyu Yao menggertakkan giginya, dan setelah menenangkan Nona Namong, dia berkata kepada Gu Yifeng, lepaskan Namong Linger, kalau kau punya trik, gunakan saja padaku. Haha, aku khawatir kamu sendiri tidak cukup. Gu Yifeng tertawa terbahak-bahak, dan dengan lambayan tangannya, Kiyu Yao dan Namong Linger langsung terlempar keluar, dan mereka menghantam dinding dengan keras. Setelah pukulan ini, kedua wanita itu langsung merasa lemah, dan tidak dapat mengerahkan tenaga apapun. Mereka hanya bisa menatap Gu Yifeng dengan ngeri saat dia mendekati mereka selangkah demi selangkah. Mendesah. Di dalam ruang bawah tanah, tiba-tiba terdengar desahan ringan. Ekspresi Gu Yifeng berubah, dia tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling, siapa. Sekelompok penjaga segera melihat sekeliling dengan waspada, dan mereka agak terkejut. Siapa yang bisa diam-diam menyelinap ke tempat ini? Mungkinkah perlindungan luar Ancient Pool Manor hanya untuk pamer? Sosok itu perlahan keluar dari bayang-bayang, dan muncul di hadapan semua orang. Ketika Gu Yifeng dan yang lainnya melihat sosok itu, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengapa seorang anak dengan wajah yang tidak dikenal menerobos masuk ke tempat ini? Siapa kamu? Gu Yifeng sedikit mengernyit. Sekelompok penjaga langsung mengepung Ningki, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Menurut mereka, Ningki tidak menimbulkan ancaman apapun. Nona Namong dan Kiyu Yao saling berpandangan, dan merasa sangat terkejut, tetapi garis pandang mereka terhalang oleh Gu Yifeng, dan mereka tidak dapat melihat situasi di depan mereka. Seseorang menerobos masuk ke sini. Itu berarti tindakan Ancient Pool Manor telah terbongkar. Kita mungkin bisa diselamatkan. Kiyu Yao berkata dengan suara rendah. Saya harap begitu. Hati Nona Namong tidak terlalu percaya diri. Bagaimana status Ancient Pool Manor di Prefektur Sishui? Sebagai putri Namong Hautian, dia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Bahkan jika gutiannya tidak berada di istana, kekuatan Ancient Pool Manor masih sangat kuat. Beberapa putra gutiannya semuanya adalah ahli kondensasi Ki, dan ada juga banyak ahli di generasi muda. Selain itu, Ancient Pool Manor juga menempatkan banyak kultifator Jianghu sebagai penjaga, dan di antara para kultifator Jianghu ini, tidak ada kekurangan ahli kondensasi Ki. Jika Sekte Enam Penahan Dewa yang menerobos masuk ke sini, mereka mungkin benar-benar bisa diselamatkan, tetapi jika itu adalah kekuatan lain, mereka mungkin juga akan ditinggalkan di sini. 4360 Jika aku bilang aku hanya lewat dan hanya ingin mengunjungi ruang bawah Tanah Gu Chi Manor, serta sisi yang tidak diketahui, apakah kau akan mempercayaiku? Ning Ki tersenyum. Gu Yifeng dan yang lainnya menatap Ning Ki dengan linglung. Apakah otak orang ini sudah rusak? Turunkan dia. Gu Yifeng mendengus. Seorang penjaga berjalan langsung ke arah Ning Ki dengan seringai di wajahnya. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Aku pun tidak akan percaya. Ning Ki mengoperasikan energi spiritual dalam tubuhnya dan menamparkan dada penjaga itu dengan kecepatan kilat. Wah! Kekuatan yang melonjak itu membuat penjaga itu terpental ke udara, menghantam dinding penjara bawah Tanah dengan keras. Organ-organ dalamnya telah berubah menjadi pasta, dan dia sudah tidak bisa mati lagi. Gu Yifeng melihat kejadian ini dengan tidak percaya. Sebelum dia sempat bereaksi, para penjaga lainnya juga ditampar sampai mati oleh Ning Ki. Pemandangan ini seperti melihat hantu. Sekelompok besar kultifator pemurnian Ki tewas di tangan seorang pemuda yang tampaknya berusia tidak lebih dari lima atau enam tahun. Di belakang Gu Yifeng, Kiyu Yao dan Kiyu Yao juga tercengang. Siapa kamu? Gu Yifeng tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Ning Ki. Aku harus dianggap sebagai pembunuh ayahmu. Ning Ki tersenyum. Pembunuh ayah. Gu Yifeng menghirup udara dingin. Kau membunuh ayahku. Semacam itu. Ning Ki berjalan menuju Gu Yifeng selangkah demi selangkah. Tidak mungkin, ayahku adalah ahli nomor satu di prefektur Sishui. Bagaimana mungkin dia mati di tanganmu? Monster macam apa kamu? Mata Gu Yifeng menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mundur selangkah demi selangkah seperti seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Jangan mendekat. Jangan mendekatiku. Tak lama kemudian, Gu Yifeng mundur ke kedalaman ruang bawah tanah. Saat dia bersandar di dinding, Kiyu Yao dan gadis-gadis lainnya akhirnya melihat sosok orang itu dalam cahaya lilin yang redup. Kedua gadis itu saling berpandangan dengan sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. Orang itu ternyata anak berusia lima atau enam tahun. Pikiran Gu Yifeng berubah dengan cepat. Tiba-tiba dia mencengkram leher kedua gadis itu dan mengangkatnya. Dia menatap Ningki, Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan mereka? Siapa kamu? Mengapa orang yang putus asas suka menyandera? Ningki sedikit mengernyit dan berhenti, tidak lagi mendekati Gu Yifeng. Kau benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka. Gu Yifeng sangat gembira. Jangan mendekatiku lagi. Tinggalkan tempat ini segera, atau aku akan membunuh mereka. Ningki tersenyum sementara kilatan ejekan melintas di matanya. Engah. Kedua gadis itu segera merasakan cengkeraman Gu Yifeng di leher mereka berangsur-angsur mengendur. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati Gu Yifeng sedang bersandar di dinding penjara bawah tanah. Matanya telah kehilangan semua tanda kehidupan, dan ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan di antara kedua alisnya. Jika kamu punya masalah, mari kita bicarakan setelah kita keluar dari sini. Awalnya aku berencana untuk menunggu Gu Yifeng membawamu keluar dari Gu Cimanor sebelum bertindak. Aku tidak menyangka orang ini ternyata sama seperti putranya, orang yang bejat dan tidak sabaran. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukannya Gu Yifeng tidak tahu situasi seperti apa yang dialami Gu Cimanor, tetapi dia masih ingin melampiaskan hasratnya yang liar di saat seperti ini. Orang bisa membayangkan bahwa sifat putranya diwarisi darinya. Baiklah. Kedua wanita itu saling berpandangan dan langsung mengangguk. Tak lama kemudian, gadis-gadis yang dikurung di sel lain mengikuti di belakang kedua wanita itu dengan panik. Dengan Ningki memimpin jalan, mereka berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, gadis-gadis yang bisa melihat cahaya matahari lagi sedikit tidak panik dan sedikit lebih bahagia. Namun, mereka sangat sadar dan tidak bersuara, takut ketahuan oleh penjaga yang berpatroli. Tuan muda, Tuan muda, Gucci Manor berada di pulau di tengah danau. Jumlah kita sangat banyak, kita tidak bisa pergi tanpa perahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kiyu Yao berbisik. Sangat mudah. Keluar saja secara terbuka. Keamanan di sini ketat. Dengan begitu banyak orang, kami tidak bisa menyembunyikannya meskipun kami ingin. Ningki tersenyum. Siapa kamu? Itu mereka. Mengapa mereka keluar dari penjara bawah tanah? Di mana Tuan Gu? Begitu suara Ningki jatuh, beberapa penjaga yang berpatroli menemukan sekelompok wanita. Wajah para penjaga ini dipenuhi dengan kebingungan. Salah satu pemimpin tampaknya ingin mengirim pesan, tetapi saat dia bergerak, gelabelannya ditembus oleh energi spiritual. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga jatuh ke tanah hampir pada saat yang bersamaan. Ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan di antara kedua alis mereka. Darah bercampur dengan isi otak mengalir keluar, dan sesaat, udara dipenuhi bau darah yang memuatkan. Gadis-gadis itu menatap Ningki dengan mulut menganga. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Ningki memiliki kemampuan yang luar biasa, melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang berbeda. Lebih dari selusin penjaga yang diperlengkapi dengan baik dan memiliki kultivasi tingkat tinggi tewas dalam sekejap. Adegan ini bahkan membuat Kiyu Yao dan Nona muda namong bergidik. Ayo pergi. Ningki tersenyum pada gadis-gadis itu, lalu menuntun mereka keluar dari Gucci Manor. Berhenti, siapa kamu? Tiupan, 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 meninggalkan tumpukan mayat. Setelah beberapa saat, siapa kalian? Kepulan, 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 tumpukan mayat lagi. Dapat dikatakan bahwa kemanapun Ningki pergi, selain Kiyu Yao dan yang lainnya, selama ada pengawal dari kediaman Gucci yang berani menunjukkan wajahnya dan memarahi mereka, dia akan langsung membunuh mereka tanpa mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba, Ningki melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti. Kemudian, sesosok tubuh terbang di udara dan mendarat dengan keras di kaki Ningki. Namun musuh, kau punya nyali. Jika kau datang siang hari, aku mungkin akan sedikit takut padamu. Namun, menyelinap ke Gucci Manorku di malam hari, bahkan jika aku membunuhmu, apakah kau pikir kawanan anjingmu akan tahu bahwa kau mati di sini? Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya dan muncul di hadapan semua orang bersama putra-putranya, menantunya, cucu-cucunya, dan banyak kultifator Jianghu yang telah mencari perlindungan di Gucci Manor. Namun, begitu suaranya jatuh, tatapan matanya tertuju pada Ningki dan yang lainnya, dan dia sedikit mengernyit. Di mana Yi Feng? Ibu, ada yang tidak beres. Kakak laki-laki tidak ada di sini, dan tidak ada penjaga. Selain itu, anak laki-laki itu tampak asing. Apakah namun musuh mengirim sekelompok orang lain untuk menyelamatkan para perawan ini? Putra kedua wanita tua itu segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakannya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Bibi musuh. Namong Ling'er membantu Namong Musuh berdiri dengan terkejut. Dia pernah melihatnya beberapa kali ketika dia masih muda dan ingat namanya, tetapi dia tidak dapat mengingat penampilannya dengan jelas. Namong Musuh dipukul keras di dada oleh wanita tua itu dan menderita luka dalam. Dia batuk seteguk darah dan menatap Nona Namong. Dari alisnya, dia memastikan identitas Nona Namong. Ling'er, mengapa kamu ada di sini? Namong Musuh tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Gutianyalah yang menangkap kita. Tahun-tahun ini, banyak wanita yang menghilang, dan mereka semua ditangkap oleh Gutianya. Di seluruh Gucci Manor, tidak ada orang baik, mereka semua orang jahat. Namong Ling'er berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, Bibi, jika kamu ada di sini, apakah itu karena para polisi dari enam pintu penangkap gaib sedang datang? Tepat pada waktunya untuk menangkap semua orang di Gucci Manor. selamat menikmati.